Turnamen pertama gue tuh, juara tiga. Nggak lama kita ganti roster tuh, ikut turnamen Kaskus. Gue rank bawah lah, disitu udah mulai ngedawn lagi lah. Terus kita ganti roster lagi. Terus kita ikut turnamen-turnamen-turnamen banyak. Akhirnya PINC, yang tahun lalu, kita rank 16. Kita ganti roster lagi tuh. Akhirnya kita dapet rosa semakan, kita sempat ikut qualifier yang turnamen Malaysia. Akhirnya lolos, dan ya juara dua. Kita ikut turnamen DGL, juara dua regular season sama juara empat. Di finalnya. Abis itu pempel scene satu. Dan gue juga belum pernah juara. Jadin tuh anak paling santuy lah, dari antara semuanya. Cuma kadang-kadang nyebelin. Dia tuh orangnya bener-bener, wiar pun keliatannya cuek ya. Jadin itu peduli banget sama temen. Solid banget dia. Orang-orang pasti tau lah, aura PUBGM itu banyak gonta ganti roster. Pokoknya abis turnamen apa, ganti, abis turnamen apa, ganti, abis turnamen apa, ganti. Dan gue nggak jarang juga berantem sama Jadin, cuman karena Jadin kekeh mau pertahanin orang ini. Tapi gue dari sisi manajemen, gue merasa orang ini tuh udah nggak bisa kita pertahanin lagi. Dulu sempet mikir sih, gue mau keluar dari aura karena pertama kali gue masuk kan udah lama kan, tahun 2018. Apalagi dulu sempet kita rosternya nggak jelas. Dia ngerasa kalau gue di sini, gue nggak akan jadi apa-apa. Gue aja nggak punya tim, dan ada tim yang mau sama gue, ada tim yang masih niat juara dan pengen sama gue. Kenapa gue nggak coba juara bareng sama mereka, itu pikiran dia waktu itu. Tapi di satu sisi gue merasa Jadin itu emasnya gue, salah satu emasnya gue bahkan. Tapi di satu sisi ya, Aura itu tim pertama gue gitu. Gue udah nganggep mereka ya, udah keluarga gue lah. Waktu PMPL season 1, coach udah mulai nyadar, oh Jadinnya ada potensi buat jadi IGL. Karena menurut dia, otak gue tuh simpel gitu. Kalau gue tandain ini, udah kita tinggal jalan aja. Dan kita butuh satu orang yang bisa nge-up suasana, yang bisa bikin mereka nggak ngetegang lah istilahnya. Dan Jadin yang bisa bawa itu. Itu kan pertama kali gue ditunjuk sebagai IGL, dan menurut gue itu ngebebanin gue banget sih. Soalnya gimana ya, kalau kita kalah tuh, yang di otak gue secara nggak langsung tim ini kalah ya gara-gara gue juga gitu. Karena kan gue leader kan, jadi kayak gue nggak bisa bikin tim gue menang. Dan itu ya udah berkali-kali. Kayak contohnya di PMPL season 1, terus ada turnamen, turnamen-turnamen yang bukan dari Tencent juga ada. Di situ ya gue merasa kesel, kayak kesel sama diri gue sendiri. Kayak kenapa sih gue nggak bisa? Akhirnya dia bener-bener jujur-jujuran, bebannya yang dia rasain. Nggak cuma soal tim, seberapa pengennya dia jadi juara, seberapa dia ada sedikit malu lah. Maksudnya gue udah lama di PubGM, gue masih segini-segini aja. Paling panjang dia cerita itu ya beban dia semenjak jadi IGL. Dan akhirnya gue dikasih motivasi sama mama Abigail, coach juga ngasih motivasi. Jadi emang jadi leader tuh nggak saya enak yang orang pikir gitu. Tapi ya kalau lu akhirnya udah berhasil ya lu bakal ngerasain lah. Tapi jadi IGL bukan berarti segampang yang orang-orang lihat gitu. Jaden sendiri dari rusher buat jadi ke IGL itu prosesnya lumayan panjang. Berantem sama gue ada, berantem sama coach ada, diam-diam sama nama player ada. Sebenarnya kalau season 1 tuh ya lebih ke arah masalah internal. Dari kita masing-masing belum bisa nahan temper kita, emosi. Terus kita ada sebut berantem dikit-dikit lah. Yang bikin kita akhirnya ya nggak lolos gitu. Tapi untuk sekarang sih maksudnya udah kita bisa tahan sih. Pempel season 1 di final kita gagal, cuma beda beberapa poin. Kalau kita disitu bisa ngelakuin yang maksimal kita bisa lolos. Setelah mas itu juga teman-teman gue semua nangis juga. Udah cukup lah kalau misalkan di season 2 ini gue ngeliat teman-teman gue sedih lagi, nangis lagi. Setelah gue liat juga perjuangan, terus yang udah dikorbanin kita disini tuh banyak betul lah. Wah beda poinnya cuma 5 antara boom dan juga awra siapa yang bakal bertahan tinggal 7 tim. 18 orang yang masih bermain untuk di circle yang... Sebenernya setiap hari sebelum akun officialnya nge-post gue udah punya hitungan poinnya. Sambil nontonnya gue sambil ngitung. Dan di terakhirnya itu gue udah ngeliat posisi poinnya tuh tipis-tipis banget. Semakin menarik kami. Semakin menarik. Ini final yang seru banget antara boom dan juga tim Aura Esports. Hebatnya anak-anak gue, ini perbedaan yang paling gue rasain sih. Gak pernah gue ngeliat mereka yang ngedown tuh sampe kayak wah hancur banget. Bener-bener kayak semuanya konsisten stabil moodnya. Terus kena dari kiri banget. Membutakan vision mereka tapi juga membutakan vision lawan. Terus kirinya masih ada. Yes, Microbase udah berhasil diselamatkan. Dia bakal melempar granat lagi. Wuuuh hampir aja Casey-nya ke knockdown. Posisinya agak sedikit terbuka. Ryzen bakal melihat dan tidak menembak ke arah Casey ternyata. Adkit berhasil digunakan tapi Luxie udah mulai kelihatan. Close Combat, 2 orang menembak percukaran seorang Casey. Casey-nya bakal tidak ada backup player dari tim Aura. Casey dipulangkan percukaran Lobby. Aura menyisakan 2 player mereka. Masih berada di bagian top 3. Belum ada yang tumbang sama sekali dan Ryzen berkilih amat antara sarang Jayden. Jayden mendapatkan 1 Ryzen. Dan ternyata Luxie berhasil mendapatkan Jayden Aura harus finish di posisi yang ketiga. Malah gua yang nonton udah deg-degan aja tuh pas gua hitung. Oh, kita lolos. Gua langsung ke atas. Teriakan, lolos, 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 lolos. Bada heavy lah. Hampir semua dari kita nangis lah. Karena nggak nyangka. Apalagi kita tuh udah ngerasain kayak Minya kalah tuh kayak apaan. Oh, dijelekin orang karena kita culun tuh kayak apa. Udah pernah. Sama-sama stress. Semuanya nangis. Karena anjir kompetitif kayak gini banget. Sedangkan gua sendiri anjir ngurusin player kayak gini banget. Gua ngebuang waktu gua banyak banget benih player. Sama halnya player buang waktu mereka. Sebanyak itu buat latihan. Sebanyak itu buat nyari formula. Gimana caranya kita bisa menang. Cuma akhirnya kebayar. Jadi yang paling pertahunan aja. Karena dia ngerasa lega banget. Wah gila akhirnya gue lolos. Yang paling kekeh nunggu official statement. Itu Casey. Masih ada perjalanan itu. Masih ada perjalanan itu. Masih ada perjalanan itu. Kalimat dari Casey yang paling gue inget. Sampai sekarang itu. Dia bilang. Ya udah cukup. Gua liat temen-temen gua nangis sedih gitu. Ya gara-gara kalah. Gua pengen liat temen-temen gua nangis sedih. Karena bangga kita menang atau lolos. Kita season 1 udah gagal. Gak ada orang yang mau gagal dua kali. Kita harus yakin aja. Emang ini udah waktunya gitu. Mau hampir kapan kalau kita gagal terus. Jadi kita main trede. Kita cobain ini. Kurangin mistake kita sedikit mungkin. Ya gitu kan ya lolos. Dia 163. Dia 163 kita 164. Ya meskipun kita belum bisa pegang pialanya. Tapi seanggaknya sekali lagi mereka buktiin ke gua kalau. Oh mereka ini pantes di internasional. Latihan mereka itu ada hasilnya. Dan gak ada yang lebih bikin gua bangga daripada gua yang ngeliat. Mereka prosesnya dari masih publik. Apalagi jadet dari timnya aja udah hampir di disband. Menurut gua season 2 kemarin tuh jadi ajang pembuktian juga lah buat kita. Kalau kita tuh layak ya final. Buat si finals persiapan kita dua kali lebih keras dari PMPL lah. Karena kan tim-tim yang ada di si finals juga gak bisa dianggap reme. Apalagi kita jarang-jarang ketemu sama mereka kan. Jarang-jarang juga kita dapet event internasional. Ya makanya semua lagi kerja dua kali lipat lebih keras lah. Tapi kalau misalkan lu tanya gua optimis atau enggak. Kalau gua melihat dari anak-anak gua yang sedari mereka masih kecil-kecil. Di mata orang. Udah sekarang gede kayak gini. Gua optimis banget. Mereka bisa ngambil semua apa yang mereka mau. Gua yakin anak-anak gua bisa lulus ke PMGJ. Gua optimis gua bisa masuk top 5. Karena dari kalo kita lihat secara statistik. Ibaratnya kita masih bisa konsisten lah di top 5 dari dulu. Dan gua yakin sih tim gua kuat lah buat top 5. Kita gak ngomong juara lah. Juara tuh bonus lah ibarat. Yang penting gua pengen tim gua lolos ke Global Championship dulu. Gell-wong2 Ruang2 Terima kasih.